Ketika saya diperlukan sama Tuhan, tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan. Saya melihat seperti saya berada di suasana itu, dan saya melihat di depan saya, ada saya sendiri. Saya waktu masih lahir, saya masih baby, saya sampai kecil TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah, sampai menikah dengan istri saya. Bahkan sampai saya di ruangan ICU, saya melihat diri saya, ada Tuhan di samping saya. Saya melihat Tuhan lagi pegang dada saya waktu di ruangan ICU. Dia pegang dada saya seperti ini, dia lihat di samping saya. Saya melihat dari waktu saya masih kecil, ketika saya latihan naik sepeda, saya tidak tahu, ternyata saya diselamatkan Tuhan saat itu. Karena ada batu kerikil, karena jalan rumah saya itu masih berbatu-batu. Tapi ada beberapa batu yang Tuhan tiup, ketika saya belajar, dia tiup, sehingga batu-batu itu minggir tanpa saya tahu. Ternyata saya diselamatkan Tuhan. Kalau tidak, saya mungkin jatuh dan saya kena batu-batu-batusan di sawah, di samping sawah saat itu, dan mengantuk kepada kepala saya. Dan saya mungkin saat itu bisa gegar otak, ataupun saya bisa meninggal di tempat. Tapi di situ saya lihat Tuhan tolong saya. Shalom sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, jika kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Prekado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus, Amen. Corona? Pak? Pak? Ditanyain sama istrinya, Pak? Cepat sembuh ya, nanti biar ketemu sama istrinya. Jangan dilepas, jangan dilepas. Baik, hari ini kami akan menceritakan dan lebih tepatnya, lebih lengkapnya bersama istri saya yang awalnya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, semua yang dikasih Tuhan. Kami tahu dalam situasi pandemi ini tidak mudah, tapi kami percaya bahwa ada peninggungan Tuhan dalam situasi pandemi ini. Dan kami itu sekitar bulan September di pertengahan, suami saya sakit demam. Di hari pertama, kedua, bahkan di hari ketiga, dia merasakan demam, batuk. Dan bahkan dia merasakan, awal pertamanya adalah gejala tipes. Merasa demam naik turun, naik turun. Seperti tipes, terus terakhir dia batuk. Dan itu saya sudah worry, duh Tuhan gimana nih ya, kondisi dia kok semakin hari semakin buruk. Dan saya sempat malat dia, sempat memberikan obat yang juga saya minta juga dari dokter untuk dia bisa dikonsumsi di rumah. Tapi setelah selama tiga hari, dia merasakan sangat sakit dalam tubuhnya. Bahkan untuk dia bergerak aja susah saat itu kondisinya. Dan entah kenapa setelah perasaannya saya sudah langsung worry, dan saya memutuskan untuk saya bawa ke rumah sakit. Saat itu sekitar malam, pilih jam 12 malam, saya... Saya nggak bisa merasakan pernafasan gitu. Saya nggak bisa sesak, dan saya nggak bisa mencium bau. Dan makanan pun nggak bisa merasakan enaknya, makanan itu nggak ada rasa gitu. Jadi ketika suami saya merasakan sakit selama tiga hari, saya langsung telfon. Pertama saya telfon sahabat kami, kami minta pendapat untuk bagaimana bisa bawa suami saya. Akhirnya kami untuk coba telfon pihak ambulans. Nah ketika kami telfon pihak ambulans, begitu banyak ke mungkin pasien yang belum begitu banyak pasien yang dijemput ambulans. Jadi agak susah saat itu kondisi untuk kami dapet ambulans. Dan ketika kami memutuskan untuk bawa suami kami dengan kendaraan. Akhirnya teman-teman kami datang sekitar enam pasangan untuk datang ke rumah, dan bahkan suami saya nggak bisa berdiri saat itu. Jadi dia untuk dibawa dari lantai atas ke bawah, itu butuh bantuan. Dan kami semua, bahkan teman-teman, itu menggendong suami saya untuk membawa suami saya sampai ke mobil, dan bahkan di perjalanan menuju rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit itu hujan lebar, dan sekitar itu kami datang ke rumah sakit pemerintah rujukan COVID. Nah akhirnya di situ dipasilitasi pemerintah di rumah sakit, akhirnya suami saya mengalami beberapa tes. Tes yaitu medir rapid sampai swab. Akhirnya di tes swab kedua, suami saya dinyatakan positif COVID-19. Di situ, saya sebagai istri jujur, berat, dan nangis nggak tahu harus bagaimana. Bukan karena selain sakit COVID-19, suami saya mengalami kondisi yang sangat kritis. Karena saat itu, saturasi oksigen dia 30%. Bapak ibu saudara, bahwa normalnya manusia itu saturasinya adalah 95%. Ketika 30%, dan dia mengalami merasakan sesak, segala macam. Itu saat itu waktu dimasukin ke rumah sakit, bahkan dimasukin ke IGD, sampai pada akhirnya ke ICU, itu dokter sudah sangat, keadaan rumah sakit itu sudah sangat, sangat, sangat kredit banget. Dan bahkan dokter itu sampai marah kepada saya, ini benar-benar keadaan pasiennya sangat kritis. Keadaan pasien ini saat itu ketika dilihat CT scan paru-parunya torasnya itu sangat jelek dan sangat buruk. Bahkan saturasinya 30%, normal manusia itu 95%. 30% ini sangat bahaya dan harus dilakukan tindakan dengan ventilator. Saya saat itu di malam hari, itu waktu menuju pagi itu saya juga gak tahu bagaimana, saya hanya bisa, saya hanya bisa duduk-duduk dan saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya gak tahu harus bagaimana, karena kondisi suami saya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Akhirnya dokter mengajak saya bicara dan melakukan untuk dia pakai ventilator, selain ventilator dia harus dipakai beberapa alam ini, saya juga gak benar. Karena kondisi pasti dia harus diobservasi. Jadi ketika dimasukin ICU itu harusnya bergejolak Tuhan. Saya gak tahu harus bagaimana lagi, saya nyangkita Tuhan, semukan suami saya. Dan ketika suami saya sudah ngalamin sampai 12 jam, dan habis itu dipindahkan ke ruang ICU isolasi COVID. Nah ketika suami saya dipindahkan ke situ, dia sudah ngalamin antara sadar dan tidak sadar. Jadi dia ngalamin yang namanya hiperhiposia, yaitu kadar oksigen di dalam darah yang berkurang saturasi, jadi bersaturasi 30%. Harusnya normalnya manusia ketika bisa bernafas dengan baik itu 95%. Jadi kalau di bawah 50% saja, sebenarnya seluruh organ tubuh itu tidak bekerja dengan baik. Bahkan baik itu ginjal, baik itu semua itu tidak akan bekerja dengan baik. Bahkan ini 30% itu ajaibnya jalan untungnya dia masih bisa berdenyut. Dan disitu ketika waktu dilakukan di ruang ICU, suami saya semakin hari, bukan semakin baik, tapi semakin skritis, kondisi semakin yang hanya minta belas kasihan Tuhan. Saat itu, saya hanya ketika dokter ngomong, dan saya bilang, Tuhan ini gimana suami saya sakit COVID? Bagaimana ini? Bapak ibu saudara tahu bahwa COVID itu juga pasti akan dikibat. Bahkan saya terlalu dia gitu. Tapi saya percaya bahwa saya masih sehat gitu. Karena saya tahu suami saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Dan saya ketika kenyikah semakin hari semakin skritis, dan akhirnya saat dipasar ventilator, keadaannya sangat buruk, dan dia kondisinya tersadar dan tersadar, sudah tidak bisa lagi untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena saat itu, saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Dan setiap hari saya datang ke rumah sakit. Tetapi hati saya sebagai seorang istri, saya ini bisa minta, Tuhan, soalnya saya lagi berjuang antara hidup dan mati. Bagian saya yang bisa berdoa di situ. Dan saya datang ke rumah sakit, dan saya tanya kepada suster, Tuhan dimana Yesus? Belum, suami saya dirawat. Kamar sebelah menang. Karena begitu banyak tembok-tembok yang dilapisi gitu. Tapi, oh di situ, saya hanya bisa duduk dan saya hanya bisa duduk beruntung. Saya minta belas kasihan. Tuhan, Tuhan, saya minta belas kasihanmu di tempat ini. Bukan karena suami saya, tapi saya minta buat setiap orang yang berjuang di rumah sakit ini, Tuhan. Dan akhirnya, saya percaya one day suami saya pasti sembuh. Pasti sembuh Tuhan. Pasti sembuh. Tahu COVID ini, nggak ada obatnya, nggak ada praksinya. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan di situ. Bahkan, setiap hari saya datang, saya tanya suster dan suster, bilang, belum ada kemajuan, belum ada kemajuan. Dan perlu dilakukan pindahkan plasma darah. Plasma darah, Bapak-Ibu, itu orang yang sudah ex-COVID, embrile-nya diambil, dan untuk dimasukkan dan transversikan ke suami saya, untuk menaikkan antibody-nya. Jadi, karena tidak ada obatnya, jadi hanya dilakukan seperti itu untuk membantu. Dan itu juga belum tentu, Bapak-Ibu, sampai dia bisa menaikkan saturasi oksiannya dia. Waktu itu, saya ketika dibilang harus mencari plasma darah, saya nggak tahu harus mencari, saya bisa berdoa. Dan saya bersyukur banyak sekali, rekan-rekan, dan banyak sekali orang-orang yang membantu, yang menyumbangkan, bahkan datang ke PMI, untuk memberikan plasma darah ke suami saya. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa berterima kasih sama Tuhan. Dan setelah dilakukan plasma darah, menunggu saturasi dia naik, saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bilang, Tuhan, saya minta belas kasihanmu, saya minta Tuhan kesemuaanku, aku percaya suamiku akan menang atas maut, dan aku percaya Tuhan akan menyembuhkan dia. Terima kasih buat setiap perawat dan dokter yang udah merawat suami saya. Saya ketika itu merawat WA saya bu, Bapak mau membicarakan. Di situ saya, saya kaget. Suami saya bisa terciuman, bisa ngobrol, walaupun keadaan dia masih pakai ventilator, dan walaupun keadaan masih dalam keadaan yang saturasi masih belum naik yang maksimal. Tapi saya melihat di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong suami saya. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini, COVID yang dia ngalamin kritis, saya tahu itu Tuhan lagi bersama dia. Dan saat itu Bapak Ibu sederhana, saya nggak tahu, saya nggak bisa menjerit di rumah sakit, saya hanya bisa nangis dan berdoa. Saya begitu berterima kasih banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Semua orang, bahkan Bapak Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan, yang dapat kabar soal saya, sakit teman-teman, itu banyak sekali mendoakan kami. Yang hari berdoa untuk kami, saya nggak bisa bilang Tuhan thank you. Saya nggak bisa bilang terima kasih. Dan itu saya percaya bahwa walaupun tidak ada dasar untuk berharap, saya tahu saya punya tumpet. Dan untuk selama dia ngalamin sakit, selama dia ngalamin ini, Bapak Ibu Saudara, selalu bisa kalahin perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya menyaksikan atas kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu. Di tengah-tengah saya dalam keadaan koma, saya merasakan tubuh saya itu melayang dari atas tempat tidur. Ketika itu saya sudah berada di ruangan, saya nggak tahu itu di ruangan ICU atau di ruangan IGD-nya, tetapi mata saya sudah terbuka dan saya melihat tubuh saya sudah terbang dari tempat tidur itu dan saya melihat pelafon dari pelafon ruangan itu terang dan tiba-tiba tubuh saya naik ke atas dan saya melihat saya melayang dan naik ke atas dan masuk dalam terangnya pelafon itu. Lalu Bapak Ibu saya tiba-tiba setelah saya masuk dari tempat itu, lalu saya tiba-tiba berada di sebuah taman yang indah sekali. Tamannya dengan ada depan itu saya kayak berada di agak dataran tinggi ya. Terus saya melihat pepohonan yang hijau yang aneh dan unik ya. Saya nggak pernah melihatnya di bumi dan itu ada danau kecil. Terus saya lihat ada aliran, aliran air dari langit. Ada warna kebiruan, ada warna keungguan seperti aurora ya. Terus saya melihat galaksi yang terang sekali di atas langit itu. Dan saya melihat taman yang begitu indah di kiri kanan. Dan saya melihat ada pohon di sebelah saya, saya lihat buahnya warna kuning kemerah-merahan dan pohonnya saya juga nggak tahu nama pohon itu apa tapi beda sekali dengan yang saya lihat, saya belum pernah melihatnya. Lalu di kiri belakang saya ada. Dan dalam waktu saya sedang tertegun dengan pindahnya taman itu, saya bisa merasakan sejuknya taman itu, kulit saya bisa merasakan segarnya taman itu. Dan saya bisa merasakan kaki saya itu, saya telanjang kaki ya. Di situ saya bisa merasakan rumput hijau itu seperti karpet, halus dan lembut gitu ya. Dan saya rasakan saya pakai pakaian yang terang silau ya, putih terang, putih terang begitu ya di tubuh saya. Dan saya melihat saya sudah berada di suasana yang begitu luar biasa buat pribadi saya gitu. Saya mendengar ada yang memanggil nama saya, Ronald, Ronald, anakku, anakku gitu. Jadi aku lihat, siapa yang manggil saya ya. Terus dari balik pohon sebelah kanan saya, saya melihat langsung ada pribadi yang lari. Badannya besar, saya cuma setengah badannya dia. Dia lari, dia mukanya terang sekali. Dan matanya itu saya melihat kayak petir, terus silau terang. Dia pakai baju putih dan terus dia pakai selendang warna merah ya, yang melilit gitu ya. Terus saya lihat dia berlari mengejar saya. Dia berlari mengejar saya. Saya lihat gini, tapi saya nggak takut. Saya nggak takut, saya merasa damai. Saya merasa damai, saya merasa tenang. Semakin dia dekat, saya merasa tenang. Saya tidak merasa, wah ini sesuatu yang berbeda. Seperti saya kenal pribadi ini. Ketika dia datang, dia berlutut, karena dia besar ya. Dia berlutut dengan lutut satu kanan sebelah kanan. Terus dia peluk, saya begini. Kepala saya sudah di sini. Lalu saya merasakan, pas saya dipeluk, aduh, ada energi yang masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba tubuh saya itu bergetar ya, gemetan. Tiba-tiba saya menangis, saya merasakan sesuatu yang luar biasa, suka cita, hati saya penuh dan damai sekali. Yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Ketika saya dipeluk itu, saya merasakan kedah sihatan yang luar biasa dalam hidup saya. Di situ saya tahu, saya dipeluk Tuhan saat itu. Jadi, Bapak Ibu, ketika saya dipeluk sama Tuhan, tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan. Saya melihat seperti saya berada di suasana itu, dan saya melihat di depan saya, ada saya sendiri. Saya waktu masih lahir, saya masih baby, saya sampai kecil TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah, sampai menikah dengan istri saya. Bahkan sampai saya di ruangan ICU, saya melihat diri saya, ada Tuhan di samping saya. Saya melihat Tuhan lagi pegang dada saya waktu pas di ruangan ICU itu. Dia pegang dada saya seperti ini, dan dia di samping saya. Saya melihat dari waktu saya masih kecil, ketika saya latihan naik sepeda, saya tidak tahu, ternyata saya diselamatkan Tuhan saat itu. Karena ada batu kerikil, karena jalan rumah saya itu masih berbatu-batu. Tapi ada beberapa batu yang Tuhan tiup. Ketika saya belajar, dia tiup, sehingga batu-batu itu minggir tanpa saya tahu. Ternyata saya diselamatkan Tuhan. Kalau tidak, saya mungkin jatuh, dan saya kena batu-batu-batu di samping sawah itu, dan mengantuk kepada kepala saya. Dan saya mungkin saat itu bisa gegar otak, ataupun saya bisa meninggal di tempat. Tapi di situ saya lihat Tuhan tolong saya. Mulai SD, terus saya pernah diusir sama bapak saya waktu pas malam jam 2 pagi. Saya lari, saya bingung. Terus saya bingung cari di mana, karena jam 2 pagi itu saya tidak berani masuk ke rumah orang. Jadi saya jalan kaki, dan saya menemukan kuburan. Di samping kuburan ada sanggah, sanggahnya orang Bali. Saya tidur di situ karena hangat. Saya tidur di situ dengan pakai sendal saya sebagai bantal. Tidur saya. Dan pada waktu itu, dari tembok kuburan itu ada ular. Saya lihat ada ular itu masuk. Kuburan itu masuk ke sanggah. Itu dan mau menggigit saya. Dan dia 2 meter. Warnanya hijau gelap, lalu ada kuning di tubuhnya itu. Dan matanya merah. Waktu dia lagi mendekati saya begini, lalu Tuhan hadir. Tuhan hardik dia. Pergi! Lalu dia pergi ular itu. Pergi. Dan saya lihat, eh Tuhan, Tuhan tolong saya. Waktu saya masih kecil, saya tidak tahu kalau saya diselamatkan Tuhan malam itu. Pada waktu saya sudah mulai dewasa, saya banyak melakukan kesalahan dalam hidup saya. Dan ketika saya melakukan kesalahan itu, dosa-dosa itu, saya melihat diri saya melakukan dasar. Saya lagi senang-senangnya. Tuhan disamping saya lagi nangis. Jangan ada aku, jangan ada aku. Kata Tuhan disitu disamping dia nangis. Jangan ada aku. Jangan ada yang sedih, dia nangis dengan aku. Waktu aku melihat, aku melihat, aku melihat, aku melihat, aku melihat. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Ampuni aku membuat itu. Saya melihat itu. Saya melihat itu. Saya melihat itu. Tapi setelah itu, setelah saya melakukan dosa itu, saya selalu berdoa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya bodoh. Uang saya habis gara-gara ini. Tapi saya kaget ketika saya lagi berdoa gitu. Saya lihat diri saya lagi berdoa gitu. Tuhan senang dia. Dia menari di samping saya. Dan dia langsung peluk dari belakang. Dia bilang, Wampuni kamu anakku. Wampuni kau anakku. Wih, aku lihat Tuhan itu. Baik sekali kau Tuhan. Banyak belakang kesalahan. Tapi Tuhan mengampuni aku. Dan ketika saya melihat itu. Ketika saya menikah sama istri saya. Saya melihat tangannya memberkati kepala saya dan istri saya. Ketika pendeta bilang amin. Lalu dia yang tertawa. Dia yang bertekuk tangan. Dia yang paling bahagia di ruangan itu. Dia yang bahagia di sini. Saya lihat, Ih Tuhan kau baik banget. Kau memberkati aku waktu menikah. Lalu aku bilang, Bersyukur aku punya Tuhan seperti engkau. Ketika saya melihat itu. Saya bersyukur. Nggak lama kemudian. Tuhan ngomong sama saya. Tuhan ngomong sama saya. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan dunia. Akulah Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan dan bintang. Akulah Tuhan yang menciptakan segala malu. Akulah Tuhan yang mengasihimu, Ronald. Seperti biji mataku sendiri. Katanya Tuhan itu. Ketika dia ngomong itu, Bapak, Ibu, Saudara. Saya nangis. Tiba-tiba roh saya ngomong begini. Saya ngomong gini. Mulut saya tiba-tiba. Saya tidak ngomong Tuhan Yesus. Saya tidak ngomong Tuhan. Tidak ngomong Allah, Elohim, Yahweh. Saya tidak ngomong gitu. Roh saya ngomong, Iya, Aba, Bapak. Iya, Bapak. Aku percaya. Saya bergitu. Ternyata panggilan dia di sana, Bapak. Aba, Bapak. Ronald, Kesempatan adalah Hak istimewa. Dan hidup dan mati manusia ada di tanganku. Aku banyak memberikan kesempatan untuk orang hidup. Untuk mengenal siapa aku. Aku yang disebut orang Yesus Kristus. Akulah yang disebut orang Juru Selamat. Akulah jalan terang dan hidup. Akulah dia. Aku juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk percaya. Dan aku memberi satu kesempatan dalam hidup mereka. Yaitu doa. Karena disitulah aku mendengar dan menjawab. Kata Bapak disitu. Lalu aku, Udia, Bapak. Terima kasih, Bapak. Saya bilang begitu. Nah, Ronald. Kamu jangan sombong. Ketika kamu sombong dalam hidup kamu. Kamu tidak akan bisa mendengar suara aku. Ketika kamu rendah hati dalam firmanmu. Kamu sebesar apapun tentu meneledakan masalah dalam hidup kamu. Kamu akan mengerti rencanaku. Kamu akan mengerti jalan-jalanmu. Kata Bapak. Ketika Bapak ngomong itu. Aku langsung gitu. Makasih, Bapak. Kau mengasih aku, Bapak. Makasih, Bapak. Saya bilang begitu. Lalu dia bilang, Ronald, aku makan ya. Ini ada makan. Jadi di samping itu ada pohon, buah. Di sebelah kanan saya disuruh makan. Pas saya petik buah itu. Warnanya setengah kendih. Saya petik gini. Langsung saya petik pucuknya gini. Dari pucuknya yang saya petik itu muncul buah baru lagi. Tunggu ini gitu. Wih, saya langsung kaget. Saya terkejut. Wih, ini pohon. Kok tumbuh buah baru? Baru lagi ketika saya petik. Lalu saya makan, Bapak Ibu. Buah itu. Waduh, segar sekali buah itu. Sampai airnya itu mengalir di dafuh saya. Sampai di tegurokan saya. Aduh, Bapak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih saya buat itu. Terima kasih di situ. Bapak Ibu. Saya menyaksikan kasih kebaikan Tuhan. Bapak bilang begini. Seperti itulah, anakku. Aku ingin hidup kamu berdua. Manis, segar, dan berkena di hatiku. Ketika Bapak ngomong begitu, saya langsung gini. Iya, Bapak. Aku mau. Aku bilang gitu. Dan di situ saya merasakan sukat cita bersama Bapak. Lalu Bapak bilang begini. Anakku, aku minta tolong bersama kamu. Dia bilang, aku minta tolong. Aku ingin kamu menjadi saksiku. Karena ini tempat hanya persinggahan buat kamu. Kamu kembali ya. Ketika Bapak bilang begitu. Aku langsung, Bapak. Aku gak mau balik, Pak. Aku mau bersama engkau di sini selamanya. Saya bilang begitu. Karena benar, Bapak Ibu. Ketika sudah bersama Bapak, kita gak akan mau balik. Karena saya merasakan, waduh, begitu luar biasa tempat itu. Begitu dasyatnya Tuhan. Tuhan saya. Dan Bapak di surga itu ya. Bapak di surga bilang begini. Anakku, masih banyak ku dengar. Anak-anakku berdoa. Bahkan istri kamu. Tapi rencanaku belum selesai pada kamu. Kamu jangan khawatir. Akan ku cukupkan hidup kamu. Asat kamu mau menjadi saksiku. Akulah. Aku ingin mereka semua selamat. Aku mau orang-orang mengenal aku. Aku ingin mereka hidup dalam keselamatan. Aku gak mau mereka hidup dalam hukum berusaha. Karena aku telah menebus mereka di kayu salib. Aku telah menyelamatkan mereka. Aku ingin mereka bahagia. Kata Bapak. Di situ, ketika aku mau dengar suara perkataan begitu, senang sekali aku ngeliat, Bapak itu benar-benar kasih. Dia adalah kasih. Dia adalah Tuhan. Dan saya bilang, Iya Bapak. Saya langsung. Ketika saya bilang begitu, Bapak bilang gini. Tidak kasih anakku. Lalu, tiba-tiba badan saya kayak ditarik dari belakang. Tiba-tiba saya sudah jatuh dari plafon itu. Masuk ke dalam tubuh saya lagi. Dan saya, Langsung saya melihat keadaan saya sudah bangun. Dan saya langsung melihat ruangan itu. Dan saya rasakan sakit kepala saya. Sakit kaki saya. Saya merasakan ada banyak kabel di tubuh saya. Dan saya rasakan dinginnya AC di ruangan ICU itu ya. Lalu saya lihat suster. Saya panggil suster. He, he, he. Saya bilang, he. Lalu mereka datang. Mereka, mereka, Ya gimana paronal? Saya bilang, Saya bilang, Saya bilang, Saya disembuhkan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Terus, Selang berapa minggu, Selang saya di, Ventilator saya dilepas. Dan suara saya masih, Gak bisa bersuara dulu. Tapi setelah bersuara, Dokter datang pada saya bilang, Bapak Ronald ini, Bisa hidup mujizat. Jarang orang bisa. Bahkan orang gak bisa, 30% saturasi oksigennya, Bisa hidup. Di bawah 50% sudah lewat. Kami pikir, Kami sudah gak lihat Bapak. Saya bilang sama dokternya, Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Tuhan Yesus yang sembuhkan warna-warna yang sakit di sini, Saya bilang. Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bilang gitu. Terus, Saya disuruh tidur. Iya Pak, Bapak tidur. Saya disitu, Saya bersaksi, Kasih kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur, Karena pelayanan mereka juga, Mereka baik-baik semua, Di rumah sakit itu. Saya berdoa buat, Semua suster-suster, Perawat-perawat, Bahkan dokter-dokter yang sudah, Sudah diganda depan ya. Terima kasih. Kalau yang melihat ini, Yang menonton, Yang telah merawat saya, Saya terima kasih ya. Terima kasih sudah berawat saya, Dan penolong saya juga. Terima kasih juga, Untuk, Mereka yang sudah, Sudah bekerja, Jauh dari keluarganya, Untuk merawat orang-orang yang Sakit COVID-19 seperti saya. Terima kasih. Di tengah-tengah saya lagi sakit, Saya melihat, Beberapa ada yang dipanggil Tuhan, Saya melihat ada yang keluarga saya bilang, Saya ingat lalu firman Tuhan, Bahwa ada firman Tuhan, Walau seribu rembah di sisi kanan, Sepuluh ribu di sisi kiri, Itu tidak menipaku, Aku hanya menonton. Aku ingat Mas Mur 91, Dan aku percaya, Tuhan menjadi pembela aku. Terima kasih. Bikinlah saksian kami, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Semoga ini bisa menjadi berkat, Buat Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Kami berdua usahkan, Buat setiap orang, Yang sudah berdoa buat kami, Yang sudah mendukung kami, Yang sudah mendukung kami, Yang mengucapkan banyak terima kasih, Dan juga buat seluruh tim medis, Yang sudah merawat suami saya, Dan juga membantu kami, Dan bahkan kami mengucapkan terima kasih. Kami berdoa, Biar setiap orang, Yang saat ini mengalami sakit Tuhan, Bila Tuhan yang menjawab Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih buat semuanya, Bila ini, Kesaksian ini, Boleh jadi berkat buat setiap orang, Bila nama Tuhan ditemuliakan. Dan juga dari saya pribadi, Bahwa apapun masalah keadaan kita hari-hari ini, Di tengah-tengah pandemi, Di tengah-tengah COVID-19, Banyak orang berkata, Di mana Tuhan? Tetapi Tuhan ada di samping kita. Dia yang dikatakan Immanuel, Dia ada bersama kita. Kita kadang meremehkan doa, Tetapi ketika kita berdoa, Dia menjawab. Di situ saya mengerti, Bahwa doa, Doa orang yang benar, Besar kuasanya. Bapak, Ibu, Apapun masalah kita hari-hari ini, Tetaplah berdoa, Tetaplah berharap kepada satu nama, Nama yang dahsyat, Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dia yang telah mati di kayu salib, Untuk menembus dosa-dosa kita. Dia juga Tuhan yang sama, Yang memberikan keajaiban dalam hidup kita hari-hari ini. Dan saya keluarga, Dicukupkan oleh Tuhan hari-hari ini, Oleh karena kasih pembahikan dia. Sekali bersaksi, Karena dia sebuah baik. Bapak, Ibu, Saya berharap Bapak, Ibu juga percaya, Dan saya berharap Tuhan menyentuh hati Bapak, Ibu. Dimanapun Bapak, Ibu berada hari ini, Tuhan tidak pernah jauh. Dan percayalah, Hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu membuat, Hidup itu haruslah bahagia. Karena Tuhan ingin kita bahagia. Hai, Ibu. Aduh, puji Tuhan. Udah keluar. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hei, semangat sayang. Puji Tuhan. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku disembuhkan. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, Marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, Agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, Diberkati untuk memberkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan. Kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, Tetapi dia sendiri akan menghampiri kita. Dengan maksud menguji iman kita. Apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, Maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan. Tidak hanya dapat ujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi. Karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema Yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, Memilih kegiatan pekerjaan yang benar, Yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari? Dan membuka aplikasi main game-main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, tiga B. Yang pertama adalah, Belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar. Ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, kita akan belajar tentang tema, Memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh. Satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja, belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di kejadian 6, ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Dan bahwa segala kecenderungan hatinya, Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, Dan binatang-binatang melata, Dan burung-burung di udara, Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, Dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia, Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa, Alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal. Ya, karena ulah manusia itu. Sehingga lingkungan sekitar, Yaitu hewan, binatang-binatang, Juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa, Tuhan menyesal karena ulah manusia, Dan dampak dari itu, Hewan-hewan pun mendapat resiko. Mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, Apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, Dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air, Bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca itu juga ya. Berfirmalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu, Dari muka bumi, Baik manusia maupun hewan, Dan binatang-binatang melata, Dan bunuh-bunuh di udara, Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, Karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar, Belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, Yang sudah diampuni Tuhan, Dimaafkan Tuhan, Diapuskan Tuhan dosanya, Dibenarkan oleh Tuhan, Karena dia percaya, Dan saya percaya kepada Tuhan, Dan kebenar saya dibenarkan, Maka orang benar ini, Mestinya melakukan hal-hal yang benar, Yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan, Dan dia mendapat kasih karunia. Dan dia dibebaskan dari, Malapetaka kedaksatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya. Artinya, Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia. Perkataan-perkataan dunia. Perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau, Mencemari pikirannya, Perkataannya, Dan perbuatannya. Kita tahu bahwa, Sebuah kapal, Tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi, Kapal itu akan tenggelam, Apabila air yang di sekitarnya, Sudah masuk ke dalam. Artinya, Kita tidak akan bisa terpengaruh, Apabila kita tidak mengizinkan, Perkataan-perkataan orang, Masuk ke dalam pikiran kita. Jadi, Pikiran kita ini adalah, Sebuah akset, Sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, Dirusak properti kita, Oleh keperkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali, Mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi, Mari kita pikirkan yang ada di atas, Yang di sorga, Yang indah, Yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul, Dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, Maka senantiasa dia bergaul, Dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, Yang ada di Alkitab yang benar, Perkara-perkara yang baik, Itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab, Banyak sekali peristiwa, Banyak sekali kejadian, Dan dituliskan, Untuk satu hal, Informasi, Satu hal lagi, Pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi, Itu dari pengajaran. Tetapi, Caralah pengajaran yang membuat, Menguatkan kita. Oke, Yang berikutnya, Menjadi berkat, Dan contoh bagi keluarganya, Dalam ketaatan, Kesalahan, Iman, Dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat, Dan contoh bagi keluarganya, Dalam ketaatan, Kesalahan, Iman, Dan perbuatan baiknya. Jadi, Seorang bapak, Seorang kepala rumah tangga, Harus mengikuti, Peladan yang diberikan Nuh, Kepada anak-anaknya, Menantunya, Bahkan istrinya. Inilah, Contoh, Yang memilih, Dengan benar. Berikutnya, Kita belajar dari seorang tokoh, Di perjanjian baru, Yaitu, Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah para rasul 9, Ayat 1-6. Kita akan membaca, Dalam kisah para rasul 9, Ayat 1-2. Sementara itu, Berkobar-kobar hati, Saulus untuk mengancam, Dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, Dan meminta, Surat kuasa daripadanya, Untuk dibawa, Kepada majelis-majelis Yahudi, Di Damsik. Supaya jika, Ia menemukan laki-laki, Atau perempuan, Yang mengikuti jalan Tuhan, Ia menangkap mereka, Dan membawa mereka, Ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin, Yang begitu keras. Ajaran yang menyakiti, Orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa, Dia berasa benar. Ketika dia menyakiti, Orang lain, Ketika dia menangkap, Pengikut Tuhan, Dan menjebloskan ke penjara, Menganiaya, Dia merasa benar, Akan hal itu. Tetapi sekali lagi, Ajaran yang menyakiti, Orang lain adalah, Salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, Bahkan agama-agama di dunia, Tidak pernah mengajarkan, Menyakiti orang lain adalah, Benar. Tidak. Tetapi, Menyakiti orang lain, Adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, Pasti melakukan, Dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus, Yang begitu bengis, Begitu keras, Begitu kejam, Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Dia menjadi lunak, Dia menjadi bertobat, Dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, Orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus, Pasti berubah. Jadi sahabat, Apabila, Sahabat punya nenek, Kakek, Bapak, Ibu, Apapun itu, Bawa mereka dalam doamu, Doakan mereka, Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, Maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, Orang sekeras apapun, Sebejat apapun, Sebengis apapun, Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Pasti lunak, Dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah, Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Dia dibutakan, Dan dia disana bertobat, Berpuasa, Kemudian dipulihkan, Disebuhkan butanya, Dan akhirnya dia memilih, Menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia, Dan menyiapkan dia, Menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya, Paulus lah yang menulis, Atas ilham, Yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, Orang yang telah dipilih Tuhan, Pasti memilih yang benar. Orang yang dibedarkan Tuhan, Pasti melakukan hal-hal yang benar, Yang tentunya menyenangkan hari Tuhan. Terima kasih, Sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini di belajar dari seorang tokoh, Bernama Nub, Dan juga Paulus. Terima kasih, Apabila ada komentar, Pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, Boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran, Firman Tuhan, Kesaksian hidup bersama Tuhan, Yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia, John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati